Saya bilang, Pak Mehmet, saya mau balap turing Ya, saya bisa perjuangkan kamu balap turing Soalnya saya pengen balap di Jepang, Pak, kayak Alinka Bisa balap di Jepang, saya pengen balap di Jepang, balap turing Ya, saya bisa perjuangkan kamu balap turing Tapi, kamu harus bisa bikin Toyota juara nasional slalom lagi dulu Halo M1ers, ketemu lagi kita di acara obrolan garasi Tapi, kemarin banyak yang nanya ke saya Sebenarnya, obrolan garasi ini seperti apa sih? Jadi, gini teman-teman M1ers Obrolan garasi itu kita seperti talk show, santai di garasi saya ini Tetapi, kita fokus ke motorsport atau ke otomotif Jadi, siapapun yang ingin tahu lebih detail tentang otomotif maupun motorsport Di sini tempatnya Tamu kita sekarang ini, salah satu pembalap paling sopan, paling santun Di seluruh ruangan ini Enggak, enggak, enggak Paling sopan, paling santun di pembalap yang saya kenal Demas Agil Selamat, ini apa ya, malam ya Selamat malam Demas Agil Selamat malam Mas Wahab Bener loh, ini pembalap paling santun, paling sopan yang saya kenal Demas Agil ini adalah pembalap dari Toyota Gazoo Racing Toyota Gazoo Racing Kalau dulu teman-teman kenal namanya Toyota Tim Indonesia Sekarang menjadi Toyota Gazoo Racing Saya sudah kenal lama dengan Demas Agil Tetapi, ngobrol baru kemarin Waktu di Mandali kah ya Demas ya? Betul Mas Sebenarnya, lu itu pembalap apa sih Demas? Lu disentul jadi pembalap touring Ketemu gua, lu jadi drifter Terus, kemarin juga sempat juara nasional slalom ya? Betul Sebenarnya lu tahu apa sih, pembalap lu cerita ke kita coba Kalau, gua itu Pokoknya balap segala macam, balap roda empat Itu pengen bisa semua dan pengen juara semua Jadi, tapi enggak, anu kan Seperti idola kamu, ayahmu kan Kan juga pembalap serba bisa Iya, pembalap serba bisa Nah, cuma dia pengen juara semua, pengen juara semua Alhamdulillah, udah juara semua juga Waduh Tapi, paling menyenangkan atau paling menurut lu Puas banget itu pada saat juara apa lu? Juara kayaknya semua ada kenangannya masing-masing ya mas Kayak waktu juara nasional slalom Yang keberapapun, itu ada memorinya yang Wah, ini spesial Sama lah, semua ada ceritanya masing-masing Gak kapok itu waktu kecil balapan sampai patah tangan ya? Wah, risetnya jauh juga Iya, dulu awal go-kart pasti Kalau cerita dikit ya Cerita, awal tuh bisa go-kart karena ada temen ulang tahunan di tempat go-kart Terus nyoba-nyobain, eh kok seneng ya Akhirnya sama orang tua Yaudah lah, karena waktu itu masih kelas 6 SD Belum bisa balap mobil, masih kekecilan Dikasih go-kart dulu Awalnya go-kart di rental Rental Alhamdulillah udah menang-menang Menang-menang sampai akhirnya bokap sama nyokap Ayo kita ke Sentul deh, cobain gitu Ikut balap Sentul, go-kart Ke jurnas pertama kali, langsung juara umum 2 Kelas apa ya waktu itu? Kelas kadet Oh, kelas kadet Kita kejar juara nasional di musim debut bahasanya Masih kecil, udah langsung dikasih tekanan seperti itu Ruki, kepengen harus juara nasional Juara nasional langsung Sampai akhirnya kita balapan di Bandung Sirkuit Pasar Senggol bahasanya ya Karena bukan sirkuit permanen Nah disitu, KTT kedua mas Oke KTT kedua, front row, depan Tapi waktu balap tuh kayak ada kendala di mesinnya Jadi gak begitu kenceng Jadi waktu start tuh langsung kesusul Kesusul, sampai akhirnya lap kedua Posisi lagi keempat, mau nyerang yang depan Itu kesandung, ban ketemu ban Oke Kalau kayak kemarin kita lihat Zoe Guan Yu sama Russell ya Pak Jart Russell Sama Jart Russell Sebenarnya ada kemalap ketiga dulu sebenarnya kan Kedarang kan Ya, tengah-tengah Itu ban ketemu ban, kalau open wheeler Langsung nyandung, langsung kebalik Oke Oh jadi 180 derajat Guling-guling Oke guling-guling Itu helm ancur semua Baju balap protektor juga Udah sobek-sobek Sama tangan patah Tangan patah disini? Tangan sini Jadi ini kan tulangnya ada dua ya mas Iya Satu naik sini nongol gitu Oke Terus yaudah Begitu patah gitu Aduh gak bisa gerak Masuk ke ambulans Masuk ke ambulans Belum nangis mas Belum nangis kayak Aduh Gak jadi gak finish lagi nih Masih mikirin itu gak finish Oke oke Aduh Gak finish nih pak Gimana pak ilang point Ini sakit lagi Ini mesti dibenerin nih Kita race kedua kita balap lagi Iya Year pointnya gak ilang Karena waktu itu dua race ya Iya Terus papa ngeliat udah kayak Udah udah Kita ke rumah sakit dulu Ke rumah sakit dulu Papa nangis gak? Enggak Oh oke Mama yang nangis Oh mama yang nangis Udah kita ke rumah sakit Lihat sama dokternya Wah ini patah Masih nanya Ini bisa dibenerin gak dok Saya mau balap lagi Iya Gak bisa Ini sembuhnya lama Berapa lama? Bisa dua bulan Wah Saya gak bisa ikut balap yang seri berikutnya dong Gak bisa Nangis baru Jadi nangisnya bukan Karena gak bisa ikut balap Berarti emang bandel ya Salah gue kali Ya tadi ngomong Pembalap paling sopan Coba Kayak gini Paling sopan Berarti buandel ya Sopan itu Di luar balapan Kalau di dalam sirkuit Kalau terlalu sopan Juga dimakan orang terus Nanti Iya Lu sekarang Lu menurut lu gimana sih Balapan? Kita ngomong touring aja Lu termasuk balap Bengis gak sih? Menurut saya Menurut saya Ada waktunya untuk bengis Dan ada waktunya gak Jadi Situasional aja Kadang perlu yang Wah ini Now or never nih Ya udah jadi bengis Ibaratnya jangan sampai Kalau papa ngajarin Bokap ngajarin tuh Kalau mau konyol Jangan konyol sendiri Minimal berdua Oke Atau ya lawannya aja yang konyol Jadi Jangan sampai kita salah sendiri Gitu Bahasa lain Lu kalau mau goblok Jangan sendirian Jadi Waktu bengis itu Memang diperlukan Buat pembalap Kalau pembalap gak bengis Ya mendingan gak usah balapan Karena balapan menurut saya M1er perlu bengis Jadi Waktu bengis itu Lu milih korban gak? Gini Kalau bahasa milih korban Biasanya Kalau Di antara ini misalkan Gue ke kanan atau ke kiri Ini kan dua pembalap lain misalkan Gue harus dorong di out Atau gue harus dorong Apa di dalam out gitu loh Oh kalau buat ngedorong orang Supaya out Gue gak mau mulai duluan Oke Kalau gue didorong duluan Gue bales Oke gitu ya Tapi kalau misalkan gue yang duluan gak Lu jual gue beli Tapi kalau misalkan Baru mau bengis awal nih Gimana caranya Nyusulnya tetap cantik Oke Supaya Kan ada kredibilitas juga ya mas Pasti Kalau misalkan kita balap Terus nanti Kita mungkin memang bahasanya Menangan Menang terus Tapi di luaran ceritanya Oh dia mah menangnya dorong-dorong orang Iya Itu gue juga gak mau Iya Ada itu pembalap yang Apa Kategorinya gitu Kita tau semualah kira-kira Ada lah Tapi kalau misalkan Gue didorong duluan ya gue bales Oke Pokoknya Yang penting Keluar Dengan kepala tega Tetap cantik Tetap ganteng ya Oke balik lagi Dari go-kart itu Terus Habis itu Gak boleh Main go-kart lagi Atau Sama mama gimana Gak boleh Gak boleh Bener-bener gak boleh Gak boleh Terus kira-kira lu ngapain Kalau gak bisa main go-kart lagi Dia bilangnya Tunggu gedean dikit Sampai bisa nyetir mobil Nanti langsung slalom Aktualnya Nekat Aktualnya Enggak Memang bener Akhirnya Sempet ikut Go-kart lagi sekali Tapi langsung kelasnya Ikut kadet dulu Kalau gak salah sekali Tapi bokap-nyokap bilang Udah Asal ikut aja Gak perlu Fight untuk di depan Yang penting kamu Nyalangin trauma Karena takutnya masih trauma Yaudah Asal ikut Finish Ya podium Tapi bukan di depan Terus Habis itu Udah Stop Balap go-kart Terlalu berbahaya Tunggu gedean dikit Nanti slalom Kalau udah slalom Baru boleh ke yang lainnya Jadi sebelum TTI itu Dema sudah ikut slalom? Sudah Oke Saya slalom 2006 Apa 2007 2007 Sorry 2007 Awal belajar slalom Bokap bilang Kalau udah juara Nasional slalom Baru boleh balapan yang lain Karena slalom adalah Basic Basic dari Dari semua macam Balapan Jadi kalau udah bisa Juara situ Baru boleh balapan Nah dari situ Alhamdulillah Juara nasional slalom Baru bokap kasih Yaudah kamu mau Turing Drifting Atau Offroad Segala macam Baru boleh Oke Kira-kira tahun berapa itu Mulai slalom itu Slalom itu 2007 Awal belajar 2007 itu Umur berapa itu Demas? Umur 15 Umur 15 Tangan gak pengaruh itu? Dulu masih suka ngilu-ngilu mas Suka ngilu-ngilu Sampai Sampai 2014 2015 Masih suka ngilu Demas ini kan baru nikah kan ya Ya Alhamdulillah sekarang baru nikah Buat laki-laki Umur 6 tahun Tangannya patah Antara umur 6 tahun Sampai baru nikah Ini sekarang umur 30 30 Susah loh Tangan kanan ini vital sekali Untuk para bujakan Oh aku waktu itu mas Patah itu kelas 6 SD Sebelum ujian nasional Loh Terus Ujian nasionalnya pakai tangan kiri? Tangan kanan kiri Jadi Patah digip sampai lengan Nah itu akhirnya geraknya dari Dari bahu Buletinnya Pegel Kan waktu itu pensil 2B itu yang buletin-buletin tuh Pegel Tangan kiri Jadi sebelumnya udah latihan dulu tangan kiri Jadi sampai sekarang masih bisa Nulis tangan kiri Apa segala macam Tangan kiri masih bisa 2B itu berarti harus Nyoret-nyoret itu ya Kayak Ujian Kayak zaman dulu kita masuk kuliah gitu kan Itu Waktu ujian udah pakai itu ya Zaman dulu ya Zaman Kalau dulu Zaman ku Zaman masuk kuliah Zaman Itu kalau mau masuk pergolongan tinggi 2B Pencilnya itu harus begitu Sakit juga itu Kelas umur 6 tahun ya 12 tahun 12 tahun 12 tahun kelas 6 SD Kira-kira kelas 6 SD Ujiannya begitu Oke Demas Jadi Karir balap itu Tidak dimulai dengan lancar lah Kira-kira Karena harus patah Terus Ceritanya Kembali ke balapan Bisa turing itu Duluan ke TTI Atau Ada cerita lain Hmm Bisa turing Dulu Turing itu sebenarnya Awalnya tahun 2009 Oke 2009 Turing itu bareng Sama P5 Pak Anang Oke Pak Anang Budi Harjo Diajak dia buat Almarhum Pak Anang Budi Harjo ya Polisi ya Polisi Ya Diajak buat nemenin anaknya Rio Gitu 2009 itu Turing Alhamdulillah juara nasional mas Oke Promotion Itu kategorinya masih promotion Abis itu tapi cuman setahun Pakai mobil apa itu? Waktu itu Awal pake Yaris Oke Udah Masih ITCC ya? Iya Betul Bahasanya ITCC Oke oke Iya bener ITCC dulu Nah dari situ 2009 Turing Sama Pak Anang Terus Udah gak lanjut ITCC nya 2010 11-12 itu Ikut retro Dibinjemin mobil juga Sama Bang Apip Pinjemin mobil Tapi gak rutin Jadi kadang ikut Kadang gak Kadang ikut Apa mobilnya? Coral DX Oh Coral DX Coral DX Coral DX 82 83 83 DX Plus dong Lampu bulet Lampu bulet Terus Pemper depannya agak Macu sedikit DX Plus ya 83 Terus Apa namanya Terus Ikut itu Tapi gak rutin Jadi On off On off Waktu itu lawan Sengitnya Robert Paul Dia pake Alfa Romeo Alfa Romeo ya Dulu kan dia Pake BMW 318 itu Yang lama Eh sebelumnya kali ya Yang sebelumnya Ini Robert Paul Habis itu pake Alfa Romeo Pake Alfa Romeo itu Lawan Robert Paul Sampai 2012 2013 Habis itu udah Gak balap touring lagi Waktu itu 2017 Diminta Pak Mehmet Almar Rom Buat gabung lagi Ke Toyota Tim Indonesia Dulu namanya Sekarang Toyota Gasway Racing Iya Bahasanya waktu itu Diajak gabung Tapi di slalom dulu Oke Jadi justru Gabung TTI Itu di slalom dulu Slalom dulu Jadi Kalau dulu udah pernah Di TTI 2010 Sampai 2013 Terus abis itu Pindah ke tim lain Lepetir Swasta sih ya Bahasanya 2014 itu Sama tim Daerah Bontang Jadi Bontang Salom Kal tim Dia emang Dari wali kota bontangnya Waktu itu Begini tim salom 15-16 itu Di NFT Makassar Tim swasta 2017 Diminta Pak Mehmet Buat balik lagi Ke Toyota Terus saya bilang Waktu itu Toyota lagi Balap touring lagi Saya bilang Pak Mehmet Saya mau balap touring Ya Saya bisa perjuangkan Kamu balap touring Soalnya saya pengen Balap di Jepang Pak Kayak Alinka Bisa balap di Jepang Saya pengen balap di Jepang Balap touring Ya Saya bisa perjuangkan Kamu balap touring Tapi Kamu harus bisa Bikin Toyota Juara nasional Slalom lagi dulu Oke Jadi Pak 2017 Juara nasional Masih ingat Ilmu-ilmu slalom berarti Ya Kan Selama ini Slalom kan juga Gak banyak Kejuaraannya Terus Latihannya gimana itu Tiba-tiba bisa juara nasional Mungkin yang lain Gak latihan juga kali ya Tapi gak saya pikir Dia punya talenta kok Aduh Gimana ya Bahasa ya Kalau Misalkan Menang itu Banyak faktor sih Mobilnya Orangnya Bukan cuman jago doang Kondisi kita juga Gitu Tapi Kalau juara nasional Kan satu seri Gak cuman sekali balapan Satu musim Satu musim Satu musim balap Alhamdulillah Kalau saya Waktu itu juara nasionalnya Slalom Lapan kali Oke Sebelumnya Sebelumnya Udah juara nasional juga Waktu pas Diluar Toyota itu Saya juara nasional terus Mas Abis itu Pak Mehmet Minta balik lagi Buat Toyota Juara nasional lagi Oke Akhir tahun juara nasional Kejadian Saya tanggi janjinya Pak saya mau turing Gimana Yaudah Tahun depan Yaudah dikasih balap turing Sampai sekarang Ya jadi M1ers Saya dulu Juga di Toyota Team Indonesia Sebelum namanya Sekarang TGRI Jadi saya dulu ikut Toyota Team Indonesia Itu ngurus Toyota Team Indonesia Tahun 2004 Sampai 2006 2007 lah Tapi belum ada nih Dimas Agil Dulu membalap Kita itu Pertama Kan itu sebenarnya gini ya Kalau kita boleh cerita Toyota ya Toyota TTI itu Kira-kira kan Resminya ke-89 Betul kan ya Kita dulu ada Pembalap Masih inget gak Kira-kira Dimas Pembalap TTI Pertama kali siapa Saya sekalian Ngetes aja Tau gak Saya gak tau Sama sekali Karena tahun 89 Belum melahir mas Belum melahir Tapi kan bisa baca-baca Jadi Pembalap pertama itu Yang saya inget adalah Yang sekarang masih aktif Atau masih ini Tommy Santosa Mas Indra Indra Saksono Kemudian Om Jimluk ya Jimluk Sama almarhum Om Alek Asma Subrata Bapaknya Andra Ya itu Pembalap TTI tahun 89 Kemudian berjalan waktu Akhirnya 97 itu Krismon TTI itu Dibubarkan Karena Krismon Departan Motorsportnya Dihilangkan Baru reborn lagi 2004 Nah saat itulah saya Ikut Mulai ngurusin TTI Sampai 2007 Nah itu belum ada Nah sekarang namanya TGRI Mulai tahun Kapan? Mulai tahun ini Mulai tahun ini Baru TGRI Setelah sebelumnya TTI Oke TTI sendiri juga Bukan tim kaleng-kaleng ya Kalau disana ya Menurut saya tim nomor satu Tapi sebenarnya Tahun 2019 ya Ada kasus apa sih sebenarnya Di TTI waktu itu Sampai protes-protes gitu 19 itu Oh yang Turing ya Turing iya Turing Kalau balapan kan Regulasi banyak mas ya Macem-macem Kadang Buku itu Memiliki Multitafsir Bahasanya Pasti Regulasi itu Multitafsir Multitafsir Nah Jadi kalau dari kita Kita sudah Pasti Selalu Ngikutin buku Iya Karena Bahasanya kita pengen menang Tapi kita gak pengen menangnya Dengan cara yang curang Dalam artian gitu ya Jadi kita selalu ikutin buku Segala macemnya Kita nanya sana Nanya sini juga Tapi mungkin Ada kalimat di buku itu Yang multitafsir Sehingga Dimanfaatkan dari Pihak-pihak lain Mungkin Jadi kayak Wah ini kesempatan Kalau masalah masalah Sinderhead ya Saya lupa ya 2019 itu Masalah apa Ya tapi sempat itu ya Tapi akhirnya Toyota sempat banding Kemudian menang ya Akhirnya juara nasional ya Oke Emang banyak cerita Terus Sekarang saya pengen tanya sih Sebenarnya di Turing itu Ada berapa kelas sih De mas Banyak banget mas Iya makanya Supaya M1ers tau Sebenarnya ada berapa kelas sih Ada Sekarang kalau dulu kan ada ITCC Indonesian Turing Car Championship Dulu sempat ada yang namanya Super Production Ya Yang kelas 1500cc Ya Nah sekarang ini ada ITCC Max ITCC apa Coba terangin sedikit Kepada teman-teman Kalau yang ITCC zaman dulu itu Namanya ITCR ITCR Kalau yang Indonesia Super Production dulu Yang pembalapnya Aldo ya Iya Aldo Itu sekarang ITCR Max ITCR Max Ya Cara regulasi tetap sama Mirip Mirip Kayak apa regulasinya Kalau ITCR Max dia Mobil Yang Production Car Tapi Boleh dimodifikasi Iya Terbatas Terbatas Tetap dibatasi Ada batasannya Dalam artian boleh pakai LSD Boleh pakai Porting Police Itu boleh Ganti piston Gitu boleh Kalau misalkan yang ITCR biasa Itu gak boleh Itu harus Full standar Cuma nambah PG back Null port Sok blacker Oke Jadi remap masih boleh ya Kalau yang ITCR biasa itu PG back boleh PG back boleh Rewap gak boleh Saya kurang tahu Kalau aslinya Tapi kalau yang ITCR Max Itu boleh Echu stand alone Oke Oh isinya stand alone Karena yang saya kan ikutnya Yang ITCR Max ya Tapi kalau dari TGRI sendiri Kita ikut di dua kelas ITCR Max Sama ITCR 1200cc Oke Pakai Toyota Agia Agia ya 1200 ya Yes Oke Ikut di Agia juga Enggak Enggak Kalau Agia itu Dibatasi sama Kategori pembalapnya Jadi non master Oke Terus Berarti kan Demas Ngerasain pakai Yaris lama Dan Yaris baru kan Alhamdulillah Saya ngerasain Tiga generasi Yaris Semua yang dijual di Indonesia Saya nyobain semua Tiga-tiganya Tiga-tiganya Bedanya apa sih Menurut Menurut pembalap TTI Atau TGRI sekarang Makin kesini Makin nyaman Nyamannya dimana Nyaman pakai AC Oh enggak Kalau balap kan Enggak pakai AC Tapi kalau Dalam artian saya Geometrinya Oke Jadi kalau Yaris yang pertama Yang Bapau Itu Yaris Bapau Saya masih pakai Buat harian loh mas Oh iya Yang tipe S Limited Saya tipe J Oh tipe J Buka kacanya begini loh Enggak Udah pecah Udah pecah Tapi gak ABS Tipe J Yaris Bapau itu Terus abis itu Yang kedua Sama yang ketiga Yang terakhir ini Buat saya Semuanya sama-sama lincah Tapi gak tau kenapa Beloknya tuh Lebih Lebih antep Makin lama Makin antep Lebih firm ya Lebih firm Beda disitunya Oke Kalau dari mesin Otomatis Teknologi pasti nambah Terus ya Pasti lebih Lebih improve juga Lebih kenceng juga Tapi yang saya Fokusin di Sasisnya Buat saya tuh Lebih Lebih mantep lah Lebih firm Terkadang gini deh mas Dulu waktu gue Ngurusin TTI Ada mobil kenceng banget Kita tuh deg-degan Takut banget Wah ini ada mobil Kenceng banget sih Gitu loh Cuman ternyata Tetep menang Karena begitu kenceng Tapi susah belok Artinya sekarang Kayak Yaris itu Gue buka sedikit ya Cuman dulu itu Sama Fios Lebih nyaman Fios Lebih gampang lagi Corolla ya Waktu itu ya Untuk settingnya ya Kan ini ngomongin Mechanical grip Jadi Begitu pakai Yaris Waktu itu agak kesulitan Berarti Yaris sekarang ini Jauh lebih Mudah ya Untuk setting Apa Kaki-kakinya Artinya mechanical grip Supaya suspensinya Bisa lebih Nyaman Dalam artinya Nyaman itu tetep Untuk pembalap itu Tetep Apa Bisa Masuk dengan stabil Keluar cepet Pass out kan Gitu kan Kira-kira gitu loh Berarti Gak salah dong Kalau mau balapan Sekarang milihnya Yaris JAR aja ya Oh iya Iya Daripada susah-susah Udah terbukti juara Udah terbukti juara Boleh gue minum dulu ya Mau-mau mas Kayaknya batuk-batuk Saya juga minum dulu Bukan properti ini Ini asli ini Belum ada sponsor Mas minumannya ya Belum ada sponsor Jadi kalau mau sponsor minuman Bisa Sayang Toyota Gak jualan Kopi apa-apa gitu ya Kalau iya Ada kopi Toyota Gitu loh Oke Demas Kita ngomongin TTI sudah Kita ngomongin Tentang Demas sudah Kita coba Ngomongin Kegiatan Demas sehari-hari itu Sebagai apa sih Saya Kegiatan sehari-hari itu Saya ada toko mas Ada toko perlengkapan balap Jadi Dagang juga Kalau sekarang di Toyota Juga kesibukannya lumayan mas Karena Paru musim Tengah Sampai akhir ini Tiap bulan balap Kalau tiap bulan balap juga Kita akan ada develop juga Sebelum balapan Latihan Setting-setting lagi Sorry Terus habis itu Ada Kalau ada acara Launching-launching Toyota Produk-produk baru Pasti Pasti dia aja Karena endorser kan Disitu KOL KOL Sekarang Itu Sama Tunggu Itu toko nya tadi Kasih tau dong Jadi kalau mau cari Barang-barang balap Apa namanya Namanya agak Narsis ya mas Gak apa-apa Demas multistore Belum narsis Kalau wahab multistore Itu baru narsis Sama aja Jadi apa Add Demas multistore Nyaranya dimana itu IG ya Di IG ada Jadi yang Lu jual apa aja itu Demas Perlengkapan balap Yang terutama Faktor safety mas Oke safety Jadi Tapi yang nempel Nempel di mobil Oh nempel di mobil Nempel di orang Saya cuman beberapa Harness 6 titik Harness 6 titik Helm Helm ya Ada Jok Setir Terus Apa lagi Jok Setir Helm Kalau bestseller Kita itu Kalau yang lain Aksesoris Kita ada Bonnet pin Terus ada Toe strap Pokoknya macem-macem Yang seperti itu Nah kalau misalkan Buat Yang nempel di badan Saya biasanya Order Oh made by order Itu hanya di IG atau ada Dimana lagi Ada di Tokopedia Juga Oh di Tokopedia Ada juga Sama Demas Multistore Sama Terus jualan Memorabilia Demas Itu enggak Belum Kan misalkan Saya masih belum Apa-apa Habis dipakai Demas Ditanda tangan Coba Dicoba aja jualan Siapa tau Ya siapa tau Kita coba Apalagi kalau sekarang Masuk NFT Atau apa Kayak teknologi yang baru Mungkin 10 tahun lagi Kalau saya udah makin Banyak juaranya Udah juara nasional Berarti masih ada target lagi Masih Apa sih yang masih dipenasarani Sama Demas Pengen Pengen apa Kan udah Tadi cerita Udah juara macem-macem Yang masih penasaran Kepengen jadi apa Saya Alhamdulillah itu Juara nasional di Indonesia Baru 10 kali 10 kali Dari 3 cabang Dari 3 cabang itu Slalom Turing Yang waktu dulu Juga Terus sama Drifting Drifting Oke Juara Asia Saya 3 kali Slalom Slalom Saya 3 kali Slalom Itulah yang menyebabkan Sekarang saya juga Fokus ke Turing Karena Di Slalom Udah mentok Saat ini Kasta tertinggi di Slalom Juara Asia Oke Alhamdulillah saya udah 3 kali Nasional 8 kali Kalau target saya Dari dulu Mas Saya pengen Dunia targetnya Oke Jadi Apa yang diinjer Mau Apapun Kalau dulu kan Ada BTDC DTM Atau VH Mungkin Australia Apapun Dalam artian Juara dunia kan Banyak banget Macem-macemnya Ada TCR Ada VH Supercar Ada apa-apa Ada BTCR Apapun Tapi Saya Juara yang Skalibernya Dunia Kalau di Jepang itu Super GT Bukan Super GT Yang waktu Toyotang adain acara itu Oh Toyotagas Racing Festival Festival itu Fuji Dimas kelima Kalau gak salah ya Saya kelima Kenapa kelima Kenapa kelima Ada masalah kah Waktu itu Masalah gak Gak masalah Cuman itu pertama kali Saya balap di Jepang Oke Waktu itu mana Di Fuji berarti Dengan suhu 9 derajat 8 derajat Wow Trek temperatur juga dingin Banyak banget belajar Banyak banget belajar Dalam artian Ternyata Teknik Manasin ban Itu pengaruh Oke Kalau di Indonesia kan Karena suhunya udah panas Aspal Trek temperaturnya udah 60 derajat Jadi gak perlu Panasin ban lagi Disana tuh Panasin ban Pengaruh Dan itu penting M1er Kalau kita ngeliat Balapan Untuk mencapai suhu maksimal Pembalap misalkan Udah saat kualifikasi Perlu 2-3 lap Supaya mencapai Suhu maksimal ban Demas ternyata belajar Di Jepang Itu setiap tahun gak Festivalnya Dulu sebelum pandemi Setiap tahun Ini belum lagi Belum lagi Berarti itu penasaran juga Penasaran Oke Penasaran Dulu sudah pakai Yaris ya Waktu sekarang saya pakai 86 Oh FT86 Nanti jadi GR86 GR86 lebih keren lagi Pasti ditunggu-tunggu itu ya Waduh Memang kalau kita udah Ngeliat-ngeliat Lineupnya yang sekarang Toyota Gazza Racing Waduh Luar biasa ya Top abis Aduh Balik lagi Jadi Kalau diajak lagi ke Jepang Pasti mau dong Pasti mau Pasti mau Terus Apa Yang Diusahakan Demas Mau ikut WTCR Mau ikut Apa yang lain gitu Kira-kira Atau Toyota punya janji Kalau lu menang Lu bakalan gue bawa kesini Kira-kira ada gak Itu dia tadi Target saya dunia Jadi makanya Saya juga Balik lagi ke Toyota Karena Dengan Yang sekarang Toyota Gazza Racing Itu kan Induknya ada Dunianya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Itu membuka Pintu Buat Saya menembus Kejuaraan-kejuaraan dunia Dikasih kesempatan gak Sama Toyota itu Mudah-mudahan Kalau misalkan Kayak kemarin Yang sudah Terjadi sebelum pandemi Itu saya sempat dikirim Ke Thailand Itu Kejuaran-kejuaraan Ketahanan 10 jam Oh Indurin 10 jam Indurin 10 jam Itu Toyota Gazza Racing Asia Timnya Bareng sama orang Malaysia Filipin Sama Thailand Itu kita Juara dua Oke Juara satunya Toyota Team Thailand Kita juara duanya Ya karena yang ngembangin Mobil Dulu di Thailand TRD pun juga Dari Thailand kan Iya Besar banget disana Tapi Gue juga baru denger tuh Katanya Filipin itu jauh lebih Maju lagi Motorsportnya Dibanding Indonesia loh Dia punya dua sirkuit kan Diklak sama Batangkas itu Ya Artinya Kita ini belum seberapa Terus Kalau dibilang kita nih Sorry Pak Sipoto Kalau kita Ini belum seberapa Itu juga pengalaman Waktu pertama kali Balap Asia Slalom Oke Oke Saya pikir Wah saya di Indonesia Waktu itu juara nasional Berapa kali ya Empat atau lima kali Iya Kesana Wah nomor satu Indonesia Gini 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 Sampai sana Gila Jago-jago mas Iya Jago-jago Terus abis itu juga Yang pas ke Thailand juga Sparring sama juara-juaranya Filipin Juara Malaysia Juara Thailand Iya Wih Jago-jago juga mereka Terus Waktu ke Jepang Jepang Kalau kejuaraan Toyota Gazoo Racing Festival Jepang itu mas GR86 itu Pembalannya top-top Iya Salah satu yang paling topnya Nobuteru Taniguchi Iya Itu top abis Top abis Itu kita balapan sabarengan Mau kesini loh Taniguchi Oh iya? Iya Mau kemendalika dia Bawa YouTuber katanya Waduh Kemarin gue dikasih tau Dengan ini Dengan senang hati Mau kita terima Moga-moga Apa Cepat kesini Oke terus Nah itu Nobuteru Taniguchi Terus sama pembalap Jepang lainnya Yang mungkin Kita gak pernah denger Tapi ternyata Sampai sana jago-jago Jadi Kita mesti Menurut saya Kalau kita mau maju Lebih lagi Kita mesti banyak Lihat di luar juga Kalau kita cuman Lihat di Indonesia doang Ya akan ketinggalan Pernah ketemu Ken Block? Ken Block belum pernah Oke Tapi selalu lihat Video-videonya Ken Block Iya Saya pernah juga drifting Waktu itu lawan Daigo Saito Oh iya? Iya Oke Apa yang terjadi? Kenceng banget masuk mobil Tidologinya jauh banget Iya Jadi Teman-teman Kemarin ini Kebetulan Demas M-Winer Demas ini ke Mandalika ya Waktu acara track Dia Kebetulan Kemarin Pakai mobil apa? Nissan ya? Iya Bantu teman Jadi teman Ada mobil itu Bikin baru Terus habis itu Minta develop Karena dia Gak ada Background balapan Dia cuma senang mobil Senang balap Yaudah Mas Demas minta tolong Bantu Ini kurang masukannya Apa-apa-apa gitu Iya Begitu ngedrift Kita kasih kesempatan kan Ngedrift di Track Kapusinnya Buka ngangkat Jeper Langsung saya suruh minggir Terus saya lihat Ngotot dia Ngotot Kalau bisa Masuk lagi gitu loh Saya ngeliatnya Siapa itu Kok pake Toyota Gazor Racing Bajunya gitu kan Demas gitu loh Semper ini Demas gitu loh Saya liat Kacanya gak ada yang Reta ya Demas Sampai itu ya Terus safety-nya juga Bagus Saya suruh Ngelepas Hoodnya Engine hoodnya Terus Silahkan Jalan lagi Tapi Tetap saja Kita dengan Safety yang Tetap maksimal Waktu itu Karena tanggung jawab Saya waktu itu Untuk Safety di sirkuit kan Demas Kalau namanya Balapan itu Pasti ada Hubungannya dengan Namanya Imi Lu terlibat gak sih Di Imi Iya Di yang Kemaren baru pada Dilantik itu Saya juga Ikut dalam juga Jadi Ketua Komisi Digital Motorsport Digital Motorsport Lu Jadi sim racer juga Enggak Sempet nyobain Oh gitu Sempet nyobain Awalnya gara-gara Mau balap di Fuji itu Mas Jadi Sebelum balap Fuji Belum pernah Kesana sebelumnya Terus abis itu Pada bilangin Teman-teman Senior-senior Lu main simulator dulu deh Afalin sirkuitnya Akhirnya Belilah simulator Main di rumah Begitu Nyampe ke Fuji nya Beneran mas Ternyata itu Ngebantu sekali Gak pasti Banget ngebantunya Jadi yaudah Langsung Lebih-lebih cepat Dapetnya Dari situ Saya mikir Oh ternyata Simulator ini Sangat membantu Buat balapan Bahasanya Balapan beneran ya Gitu ya Balap F1 aja Sebelum balapan Di hari Senin atau Selasa Main simulator Kadang kalau Jeda waktunya Dua minggu Dia Tujuh hari sebelumnya Udah main simulator Pasti dateng ke markasnya Apalagi Kalau kita belum Ngenal Terus Menurut lu apa sih Asiknya jadi simracer itu Kalau tadi Kita sebenarnya Ngobrol tadi Simracer itu Apa Enak ya Daripada Balapan asli Kalau kita kurang model Tinggal pinjem Temen pun bisa gitu loh Tapi keasikan apa lagi Yang lu dapet Asiknya Awalnya mahal Tapi udahannya jadi Mahal investasi Di awal doang Oke Lebih Gak ada resiko Buat rusak mobil Atau apa Gak perlu Apa ya Kemana-mana sirkuit Bisa lah Kemana-mana bisa Kita cobain semua Balapan Nyopain mobil Hari ini cual Besok beli lagi Dan pasti equal Mobilnya Jadi mobilnya kan kita Dari gamenya Udah sama semua Tinggal kita setting-setting Kaki Amat aero Segala macem Mesin sih udah sama semua Jadi gak mungkin ada Oh mobilnya lebih kenceng Gak mungkin Jadi kalau M1er Kepengen menjadi simracer Sebenarnya Ada dua jenis ya Memakai konsol Atau memakai PC Gitu kan ya Iya Kalau yang Di bawah ini Di Digital Motorsport Keduanya juga di ini Jadi gini Kalau di Digital Motorsport Sekarang Terbagi dua Yang pertama itu Yang Harus menggunakan Simulatornya Harus menggunakan Setir, pedal Dan lain-lain semuanya Dan yang satu lagi Yang masih boleh Menggunakan stick Joystick Joystick gitu Itu yang Ada bedanya Oh mbak Bedanya hanya itu saja Artinya Selama gamenya itu sama Dia mau pakai konsol Atau pakai PC Gak ada masalah ya Gak ada masalah Hanya cara bermainnya aja Yang berbeda ya Itu kelasnya Karena sebenarnya Gue juga baru Belakangan ini Ternyata Yang namanya E-Sport Terutama E-Motor Sport itu Juga ada Komisinya di Ini Artinya regulasinya Juga regulasi beneran Gitu lah ya Tapi memang berbeda Dengan balapan yang biasa Ya itu tadi Yang Demas cerita Oke Demas Harapan lu TTI apa sih TGRI sekarang TGRI Toyota Gaso Racing Indonesia Ya Harapannya Tentu semakin Besar lagi Semakin TTI udah besar loh Makin besar lagi Makin besar lagi Pokoknya semakin besar lagi Kita Apa ya Jadi Memang sekarang Sudah menurut saya Menurut saya pribadi Sudah jadi tim balap Mobil nomor satu Di Indonesia Menurut saya ya Dan mudah-mudahan Menurut teman-teman yang lain juga Tapi Kita Tidak Cukup puas disitu aja Kita mau lebih besar lagi Lebih besar lagi Lebih besar lagi Mudah-mudahan juga Jenjang internasional Yang kita ikutin Makin banyak Dan Saya terutama Bisa berprestasi Kalau dikirim ke luar negeri lagi Karena Ya kalau udah ke luar negeri Kan bahasanya Ada nasionalisme ya mas Indonesia nya yang kita bawa TGR Indonesia nya Itu sih harapannya Di dalam negeri lebih besar Di luar negeri Kita juga makin bertarik Tapi selama lu Balapan touring kan Cuman balapannya disentol aja kan Sama di Waktu itu di BSD sekali kan ya BSD dua kali ya Dua kali Enggak maksudnya Sirkuitnya cuman dua itu kan Baru itu Pengen gak ke Mandalika Wah pengen banget Jadi kemarin gimana Cuman nge-trip Pengen balapannya Saya kan kebetulan Orang TGR Yang pertama kesana Mungkin ya Bahasanya Mas Fitra belum Yang lain temen-temen juga belum Gimana menurut lu Sirkuit Mandalika Saya main ke kantor Saya komporin Wah kita mesti kesana Kalau ada acara lagi Ada track day lagi Kita mesti berangkat Tuh Tuyuta Tijerai Membalapnya udah ngotot Makin balapan di Mandalika Kita tunggu ya Balapan di sana ya Keren banget sirkuitnya Keren banget Oke Sahabatnya Maner Kira-kira gitu cerita Dari seorang Demas Agil Pembalap Toyota Gazoo Racing Indonesia Moga-moga dari pengalamannya Demas Agil ini Kita bisa mendapatkan manfaat Dan memberikan motivasi Kepada pembalap-pembalap Untuk selalu berjuang Sampai ketemu Di Operalan Garasi Di episode Berikutnya Ciao Tchau 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 Tchau